Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anakku yang manis? Alhamdulillah, Allahu Akbar, semangat-semangat aku pasti bisa Ila khadrati Nabi Mustafa, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Wa ala alihi wa ashabihi wa duryatihi wa ahla baytihi al-qiram Wa ila khadrati Syekh Abdil Qadir Jailani Wa ila khadrati Syekh Hasim Ash'ari Wa ila mu'asasata ta'limiyah Kepunsari Wa asatidina wa talamidina wa walitina al-fadihah A'udhu billahi minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawm Al-Din Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina shirat al-mustaqim Shirat al-ladhina an'amta alayhim Wairil ma'udzubi alayhim Walabbalin Rabbi u'firli wal walidayya walil mu'minina amin Anak-anak bumi selanjutkan dengan doa mau belajar Bismillahirrahmanirrahim Raditu billahi rabbah Wa bil islami dina Wa bi muhammadin nabiya wa rasulah Rabbi zidni ilma Warzukni fahma Amin Yang ketiga yaitu bumu selanjutkan dengan bacaan salawat nariya Bismillahirrahmanirrahim Allahumma swalli swallatan Kamilatawwa salim salaman Taman ala sayyidina muhammadin illadhi Tanhalub bihi al-uqatu Watanfariju bihi al-qurabu Wa du'adza bihi al-hawaiju Wa tunalu bihi rwaghaibu Wa husnul hawatimi Wa yustas talghamamu Bi wadhihi al-karini Wa ala alihi Wa suhbihi fi kulli Lam hati wa nafasim Wa nafasim bi adadi Kulli maklumilak Nah anakku yang manis Tetap semangat kita belajar Tapi sebelum belajar Anak-anakku yang manis Baca doa yang diajari sama buku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lanan esoli-soliha Hari ini sama Bu Robi Mau diajarin sholawat baru Sholawat lagi Kalau kemarin anak-anak sudah pointer Baca sholawat nari ya Dihafalkan Dibaca setiap hari Biar tidak lupa Hari ini sama Bu Robi Mau diajak membaca Sholawat tibil kulub Nah Fungsinya Sholawat tibil kulub ini adalah Sholawat penenang hati Sholawat penenang pikiran Juga sholawat obat Ya Agar pikiran kita menjadi jernih Waktu kita belajar Biar ilmu yang kita dapatkan Bisa masuk Bisa kita Pahami Nah sekarang kita harus Menenangkan hati kita Oke Didengarkan Jangan lupa Baca Bismillah dulu Sebelum membaca Sholawat Bismillahirrohmanirrohim Allahumma salli Ala sayyidina muhammadin tibbil kulubi Wa dawa'iha Wa afiyatil abdani wa shifaiha Wa nuril abasari Wa diya'iha Wa ala alihi Wa sohbihi Wa salim Jangan lupa Dihafalkan Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku yang sholah dan sholihah Hari ini ketemu lagi dengan Ibu Musdalifah Di sentra persiapan Dengan tema Yaitu Apa ya bener ya Binatang bersayap Nah anak-anakku yang manis Binatang bersayap itu apa saja ya Kumpul-kumpul Capung Lebah Dan banyak lagi yang lainnya ya Hari ini Mus akan mengajak anak-anak untuk menulis Garis buruk K-U-P-U Dibaca Kupu Garis K-U-P-U Kupu Nah sekarang Gunus kasih contoh Cara menulis Buruk K Dari atas ke bawah Harus nyemper garis ya sayang ya Kemudian Dari pojok Atas Nah Sekarang huruf K-U Dari atas ke bawah juga Nembar garis Atas ke bawah lagi Nah ini anak-anak ya Dilanjutkan Sama-sama Anak-anak Kegiatan yang kedua Gunus ajari Untuk menggambar Pupu-pupu Dari angka 3 Nah ini yang sudah jadi Yang ini yang sudah jadi Tolong dilihat ya sayang ya Kalau menulis Angka 3 itu Dari atas Kepalanya kecil Sekarang perutnya besar Ini namanya Ini namanya angka 3 Nanti kalau kita Gambar Angka 3 Berhadapan Akan jadi Gambar Bubu-bubu Sayang ya Coba lihat Sekarang Gambar lagi Bubu-bubu Setelah sudah berhadapan Bubu-bubu Balik Nah Bubu-bubu Balik Berarti Yang besar di atas Yang kecil di bawah Sekarang Bubu-bubu Kasih Karis Tegak Karis Tegak Nah Ditambah lagi Sama Bubu-bubu Karis Lengkung Nah Sayang ya Kemudian Kasih Mata Nah Sudah Dari Kubu-kubu Ini Tambah lagi Biar Manis Nah Sudah Kalau sudah selesai Boleh diwarna Naik Tapi Menggabarnya Tidak boleh satu saja Kalau kebaiknya Harus yang banyak Lima Boleh Empat Boleh Ya sayang ya Tuh Anak-anak Kegiatan ketiga Bubu-bubu Akan mengajari Anak-anak Yaitu Untuk mengurutkan Angka Kalau ini Namanya Angka Satu Dua Tiga Empat Lima Kemudian Kita Acah Setelah Kita Acah Kita Mengurutkan Kita Mencari Yang Lebih Besar Namanya Angka Lima Ya Mengurutkan Dulu Angka Lima Empat Jadi Yang Yang Besar Di Nomor Satukan Ya sayang Ya Tiga Dua Satu Berarti Yang Satu Paling Terakhir Nomor Sisi Di depan Nomor Satu Angka Lima Empat Tiga Dua Satu Anak Sama Anak Di sentra persiapan Ada tiga kegiatan Satu Yaitu Menulis Kata Kuku Kuku Dua Anak Menulis Atau Menggambar Angka Tiga Sehingga Menjadi Bentuk Kuku Yang Yang Ketiga Yaitu Mengurutkan Angka Dari yang terbesar Sampai Yang terkecil Selamat Mengerjakan Sebelum Mengerjakan Batalah Bismillahirrahmanirrahim Dan setelahnya Membaca Alhamdulillahirrahim Alhamdulillahirrahim Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku yang manis Anak-anak Selesai kita Kegiatan Di sentra Persiapan Yuk anak-anak Kita berdoa Yang baik Biar anak-anak Mendapat ilmu Yang manfaat Dan mendapat Ilmu yang barokah Amin A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Yuk kita baca Tangan kita angkat Bismillahirrahmanirrahim Wal'asr Innal insana lafi husr Illa alladzina amanu Wa amilus salihat Wa amilus salihati Wa tawasau bilhaq Wa tawasau bilhsob Alhamdulillahirrahim Anak-anak Sekarang diselanjutkan lagi Dengan doa Yaitu Keluar rumah Yuk kita angkat lagi Bismillahirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahim Tawakkaltu ala Allah La hawla wa la quwata Illa billahil aliyyil azim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat mengerjakannya sayang ya Bismillahirrahim Terima kasih.